Halo guys, welcome again to my youtube channel Kali ini saya mau buat tempe orek Ada petenya, terus nanti di sambal atau di balado ini Bahan-bahannya, ini ada tempe Ini petenya Sebenernya saya gak suka petenya guys Tapi saya, semenjak ada tumis-tumisan kayak gitu pengen saya cobain Dan rasanya enak, jadi saya pakai petenya Kalau gak ada petenya juga gak apa-apa Yang penting ada temennya tempe misalnya kacang Ini bumbunya, ini ada cabai, tomat, bawang putih, dan bawang merah Ini kalau mau pedas guys, tergantung selera ya Mau pedas, mau gak pedas, tergantung selera guys Dan ini juga ada garam Ini ada roiko, saya pakai roiko Dan ada lada bubuk Dan ada garam Eh, ada gula Nanti saya taruh gula juga guys Tergantung selera guys Mau pakai ini, mau roiko Mau pakai lada itu tergantung selera Mau pedas, mau asin, mau manis Tergantung selera guys Oke, sekarang saya akan coba Potong tempenya guys Oke Ini nih, saya mau potong tempenya guys Ini kita singkirin dulu kesini ya Ini kita potong, kita potong bagian kecil-kecil aja guys Kayak gini Dan ini, potong kecil juga ini 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 potong tiga aja Tapi coba lagi guys Kalian berkreaksi misalnya Pakai tempe, pakai tau, pakai kentang itu bagus guys Di sambal itu enak banget tuh Ini kita potong sampai selesai guys Sambil menunggu minyaknya panas Kita mau blender dulu Bumbunya guys Saya bikin ya guys tadi ini Bawang merahnya 2 Bawang putihnya 2 Ini saya masukin cabainya Kenapa saya pakai cabainya cabai merah Cabai keriting kayak gini Supaya sambalnya itu merahnya merah banget Kita masukin Kita masukin Oh iya pakai ini ya Tadi ladanya sama rohiko Garam sama gula tuh Seperlunya aja Seperlunya aja guys Dan ini Saya taruh air sedikit Supaya pas di blender dia jalan guys Okay Okay Let's go get a blender Bender guys Bawang merah 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 Okay selesai guys Ini kita cabut panas minyaknya guys kita masukkan tempe ya kita goreng sampai dia benar-benar kecoklatan guys ini udah mulai kecoklatan guys sudah bisa diangkat oke kita angkat sekarang guys selamat menikmati sekarang kita masak sambalnya guys ini sambalnya merah banget guys karena kita pakai cabai keriting jadi supaya merah bagus nanti kita masukkan petainya guys kita biarin sampai dia mau matang sambalnya guys oke kita masukkan lada sekarang kita masukkan garam karena kan peti itu kan pahit ya kayak pahit jadi kita bikin agak banyak garam ya tergantung selera ya guys terus saya masukkan gula gula segini aja secumput ya oke kita aduk sampai dia kering setelah itu nanti kita masukkan tempe guys ini udah mau kering guys ini udah mau kering guys haroma ya guys sekarang kita masukkan tempe ini udah mau keringin kita masukkan tempe ya ini udah mau keringin kita masukkan tempe ya hmmm this is it tempe orang petai di sambal atau di baladu ala lepranhu hmmm aroma ya guys aroma petainya nampol saya cicipin dulu ya guys hmmm hmmm seperti ini nampol guys thank you guys sudah respect dengan video saya jangan lupa like subscribe comment and share God bless you guys thank you I love you all jangan lupa like her jangan lupa ink